Nanti kita lihat lagi dengan cepat sampai dengan soal haram dan halal. Betapa Bapak Ibu Saudara-saudara muncul lagi di dunia saat ini, di tengah masih pandemi. Termasuk sekali lagi dan lagi, jauh-jauh kita di Indonesia bukan? Ada bahkan ajaran yang sampai membuahkan sebuah paham radikal atau peristiwa-peristiwa terorisme, lihat kata isme di belakang itu lagi. Yang bahkan mengeluarkan tutorial, Bapak Ibu bisa buka di internet, pdf atau ada buku-buku yang baik secara penuh atau beberapa kutipan-kutipan. Bahkan ada seperti tutorial untuk menjadi teroris. Melihat bahwa orang lain itu berbeda dengan dirinya, dan oleh karenanya boleh untuk menyakiti bahkan membunuh. Tidak ada maksud untuk soal agama di sini, tidak ada, sama sekali. Tapi ada sampai bagaimana cara dan paham mengatakan, Kamilah yang paling mulia dan untuk menyakiti membunuh aparat itu halal. Sejauh itu bahkan, dengan mudah. Dan jangan bicara untuk yang muda-muda saja, untuk yang sudah tua pun terjadi. Sehingga ada alienasi. Ada proses yang sadar, tidak sadar, Bapak Ibu Saudara. Yang saya bilang tadi, dikotak-kotakan. Betul-betul kita terpisah, terisolasi, betul. Jadi bukan hanya dialienasi, tapi mengalienasi. Jauh dari hidup, mengatakan tidak butuh orang lain. Dan ini sudah terjadi, bibit-bibitnya sangat terasa tadi. Ketika mereka bersi tegang, kaum-kaum yang bersunat, dengan kata bersunat itu ada seperti paham, yang terlalu diagungkan dan mengatakan bahwa kamilah yang memiliki kerajaan sorga. Yang tidak bersunat, tidak akan bisa. Yang layak dapat rahmat, anugerah, grace, kasih karunia, penyelamatan, keselamatan dari Allah, adalah yang bersunat. Di luar itu tidak. Coba lihat ayat 4 sampai 16. Cepat saja, waktu kita sangat singkat, tentu dibatasi oleh waktu. Tapi satu dua titik kita akan berhenti, walaupun tadi kita sudah baca. Ini kalimat Petrus. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Wah indah sekali ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari tema hari ini menjadi tantangan untuk kita. kalau mau pindah dari eksklusif menjadi, ini yang kedua nanti, inklusif. Ini kan tantangan untuk kita sendiri harus lebih kuat dengan apa yang kita percayai, bukan? Coba lihat. Menjelaskan segala sesuatu, segala sesuatu berturut-turut. Katanya, aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Bapak Ibu bagian ini, kita berhenti sebentar. Sudah pernah mungkin kita dengar khotbah atau membaca renungan, bagian ini kita ulang lagi. Tapi lihat, itu juga menjadi simbol perwakilan dari seluruh keberadaan kita. Ini bukan soal makanan, haram, halal, dalam konsep Islam. Tapi bagian ini kalau ditarik, karena ini firman Tuhan, Petrus dan sudah di konteks kisah para rasul dinyatakan, ini menggambarkan seluruh perbedaan dalam setiap kehidupan kita dalam berbagai bentuknya. Cara berpakaian, cara bicara, dialek logat, macam-macam. dari dialek seseorang kita.